Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Minin Sung disini. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya. Kali ini saya kembali lagi dengan sebuah kisah yang seruf tentunya. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupakan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Kromoleo, Petaka Pernikahan, Part 1 Sayang, besok kita jadi ke rumah nenek dan kakek, tanyaku ketika baru saja pulang bekerja. Jadi mas, aku sudah janji akan pulang untuk mengenalkan kamu kepada mereka. Aku juga sudah kirim surat agar ada yang menjemput kita. Jawab Arum, Seraya membawa segelas teh hangat dan diberikan kepadaku. Aku mengangguk-angguk, Seraya menyeruput teh pemberian Arum. Setelah air itu tandas, aku masuk ke dalam kamar mengambil uang untuk membeli oleh-oleh. Aku memanggil Arum untuk berganti pakaian. Aku ingin mengajaknya belanja ke pasar. Tidak usah repot-repot bahwa dari sini mas, mending besok kita beli di pasar dekat terminal, balas Arum ketika aku mengajaknya. Memangnya terminal di dekat pasar, tanyaku, karena ini adalah kali pertama berkunjung ke tanah kelahiran Arum. Iya mas, hanya bersebelahan jawabnya, lalu sibuk menyiapkan pakaian yang akan dibawa. Keesokan harinya, aku dan Arum sudah bersiap pergi ke kampung dan berangkat menggunakan bus. Aku dan Arum hanya membawa tas kecil saja. Kata Arum, kita bisa beli makanan di sana, yang penting membawa baju ganti. Aku menuruti apa yang Arum katakan. Tak perlu membawa banyak tas, cukup dua saja. Satu digendong Arum dan satu ku gendong sendiri. Kami menempuh perjalanan sekitar sepuluh jam. Sesampainya di terminal mutilan, jam masih menunjukkan pukul tiga sore. Arum mengajakku berkeliling ke pasar terlebih dahulu. Beberapa kios sudah tutup dan beberapa masih buka. Arum membeli beberapa makanan ringan untuk oleh-oleh, sedangkan aku hanya mengekor kemana Arum melangkah. Mas, aku mau main ke bambu runcing sebentar ya. Udah lama gak main ke sana. Pinta Arum lalu mendekati tukang ojek yang berpangkal di depan pasar. Aku yang penasaran dengan bambu runcing akhirnya menuruti keinginan Arum. Awalnya aku pikir itu hanya taman biasa. Ternyata ada sejarahnya tentang bambu runcing. Aku menyimak setiap apa yang Arum menceritakan. Pada dasarnya aku tak paham, hanya mengangguk saja. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul lima sore dan Arum baru mengajakku kembali ke terminal. Kami naik ojek lagi untuk kembali ke terminal. Hari sudah hampir gelap dan aku bersama Arum masih ada di terminal. Kok bambaga sebelum datang ya? Gumam Arum sambil celingukan. Entah berapa jarak dari rumah Arum ke terminal ini. Hampir setengah jam kami menunggu dan kakak sepupu Arum belum juga datang. Sembari menunggu Arum makan makanan yang tadi sempat dibeli di bambu runcing. Masih lama? Tanyaku. Gak tahu. Mungkin sebentar lagi. Jawab Arum lalu menikmati kembali cilok Edun yang dibeli tadi. Terlihat begitu enak. Tetapi aku tidak ingin mencicipi. Perutku rasanya kekenyangan setelah hampir 10 jam naik bus. Mungkin aku masuk angin atau bisa jadi mabuk kendaraan. Beberapa menit berlalu seorang pria seumuran Arum turun dari angkot dan celingukan. Mungkin itu adalah orang yang kami tunggu. Bang! Panggil Arum dan pria itu menoleh lalu mendekat. Arum? Tanyanya terlihat sedikit kaget melihat Arum. Mungkin karena sudah lama mereka tak berjumpa jadi sedikit lupa. Iya bang, aku makin cantik kan? Jawab Arum dengan gaya centilnya. Makin tua? Jawab pria itu membuatku menahan tawa melihat Arum seketika cemberut. Itu suamimu? Tanya pria itu menunjuk padaku. Aku pun mendekat dan mengulurkan tangan. Kami berkenalan dan pria itu langsung mengajak kami naik ke angkot yang tadi ia tumpangi. Memangnya tidak ada angkot dari sini ke rumah? Tanyaku pada Bagas. Gak ada, soalnya kan sudah malam. Jawabnya Seraya memperbaiki duduknya. Aku mengangguk paham, memang ini sudah malam. Aku pun kembali bertanya. Berapa lama untuk kita sampai ke rumahnya? Sekitar hampir satu jam dan itu sama jalan kaki. Jawabnya, Hah? Jalan kaki? Jadi, setelah naik angkot, aku harus jalan kaki untuk sampai rumah. Memikirkan saja aku sudah lelah, tetapi mau bagaimana lagi? Jika tak jalan, maka aku tak akan sampai. Kini angkot yang kami tumpangi sudah memasuki jalan biasa, bukan lagi jalan raya. Magelang, Jogja. Arum kembali bercerita, jika jalan yang kami masuki itu dulunya adalah stasiun kereta api. Panjang lebar Arum bercerita, aku hanya mengangguk. Jujur saat ini kepalaku sangat pusing. Mungkin aku benar-benar mabuk kendaraan. Ini sekolahku dulu, ucap Arum ketika melewati sebuah sekolah di pinggir jalan setelah hampir 20 menit perjalanan dari terminal. Di tengah hutan begini? Tanyaku karena memang pada kenyataannya ada di tengah-tengah hutan. Tempatnya terlihat gelap karena sekeliling sekolah banyak pohon bambu. Tetapi entahlah kalau siang, mungkin tidak akan terlihat menakutkan. Iya, jawab Arum. Belakang sekolah juga kuburan, jawab Arum membuat bulu kuduku seketika berdiri. Sudah gelap begini, belakang sekolah ada kuburan. Aku tak bisa membayangkan jika ada acara kemah di tengah hutan dekat kuburan. Apa hantu-hantu akan tetap diam? Ah, sudahlah, untuk apa aku memikirkan hal yang belum tentu aku lakukan? Kamu gak takut? Tanyaku heran. Enggaklah, ngapain juga takut? Orang gak ada apa-apa kok, jawab Arum. Beberapa menit kemudian kami melewati jalan yang sangat sepi, tak ada rumah sama sekali. Tiba-tiba saja Arum menepuk bahuku, dan itu membuatku kaget. Dalam hutan itu ada kuburan sinden loh, katanya dulu mati karena diperkaos. Ucap Arum membuatku semakin membayangkan yang tidak-tidak. Astagfirullah, aku mengelus dada. Supir angkot juga membenarkan perkataan Arum. Suasana menjadi semakin mencekam, di mana mataku mengikuti gerak pangan Arum yang menunjuk ke dalam hutan itu. Entah hanya pikiranku saja atau memang nyata, sekelebat bayangan putih melesat begitu saja. Aku pun menunduk berharap itu hanya ilusi mata. Depan situ juga ada kecelakaan dan orangnya meninggal. Ucap Arum saat angkot akan melewati, pertigaan dan depan ada kuburan. Di sini jantungku berdetak lebih cepat, bulu kuduku sejak tadi berdiri terus-menerus tak kunjung tidur, apalagi Arum sering mengagetkan dengan cerita-cerita entah kecelakaan atau pembunuhan. Aku hanya bisa menarik nafas dalam dan panjang, berharap jika tak akan ada makhluk halus yang menampakkan diri di depanku. Tiba-tiba angkot berhenti dan kami harus turun. Kupikir kita sudah sampai. Ternyata kita masih harus jalan kaki untuk sampai di rumah Arum. Apakah masih jauh? Tanyaku setelah turun dari angkot. Kalau jalan kaki sekitar seperempat jam, jawab bagas mendalui jalan aku dan Arum. Jalanannya menanjak terus. Tanyaku melihat ada gunung di hadapanku. Iya, kan ini di kaki gunung. Jawab bagas dan aku pun mengangguk. Kali ini melangkah mengikuti jejak bagas. Setelah melewati kampung, entah apa namanya, sebab aku tak sempat bertanya. Kini kami masuk jalan yang di pinggirnya hutan Pinus. Mungkin jika siang hari akan terlihat bagus. Sayangnya ini malam hari. Jadi yang terlihat hanya gelap. Lagi dan lagi Arum mengagetkan aku dengan cerita. Hampir saja jantungku copot ketika Arum mulai berbicara. Di bawah sana juga ada kuburan, sentak Arum. Namanya apa bang? Tanya Arum pada bagas. Oh, itu kuburan bahkiyai kasan rejo. Jawab bagas. Angker enggak? Tanyaku. Enggak sih. Lebih angker di tikungan sana. Banyak terjadi kecelakaan. Jawabnya entah tikungan mana yang dimaksud. Sebab saat ini kami juga ada tikungan. Di sini. Tanyaku berbisik saat berada di tikungan dan pinggir jalan ada dua pembatas jalan. Bukan. Masih di sana. Jawabnya menunjuk ke atas. Dalam pikirku, apakah rumah Arum masih jauh? Kenapa sejak tadi jalanan tak juga sampai? Padahal kaki ini sudah terasa letih melangkah. Di depan sana ada kuburan. Jangan asal bicara ya. Apalagi dengar suara seperti orang bicara. Jangan ditanggapi. Dan anggap saja tak mendengar. Ucap bagas dan terpaksa aku mengangguk. Sebab saat ini aku mendengar suara seperti orang mengguyurkan air ke tubuh. Padahal posisi kami saat ini ada di jalan dan rumah warga juga masih jauh. Yang ada hanya ladang dan pohon pinus. Jangan berisik dan anggap saja tak mendengar. Ucap bagas yang ternyata juga mendengar apa yang baru saja aku dengar. Kami pun terus melangkah hingga sayup-sayup suara itu mulai menghilang. Aku bisa bernafas lega. Sebab kini kami juga sudah berada di perkampungan. Kuhelan nafas panjang dan dalam. Aku yakin jika ini adalah kampung tempat tinggal Arum. Sudah sampai ya. Tanya aku pada Arum. Belum. Masih melewati dua kampung lagi. Jawabnya membuat semangatku seketika mengendur. Dalam benakku berpikir. Apakah memang di tempat ini masih minim pencahayaan lampu? Mengapa setiap kampung hanya ada beberapa lampu saja? Kampung kamu juga seperti ini? Tanyaku. Iya. Bahkan rumah nenek dan buddha juga masih pakai pencahayaan. Atau bisa disebut obor. Cuma itu pakai botol dikasih minyak tanah bukan bambu. Jawab Arum. Memangnya tidak pada beli meteran listrik. Tanyaku heran mengapa mereka bisa betah hidup dalam kegelapan. Tidak. Kami tidak memiliki banyak uang untuk membeli. Untuk makan cukup saja kami sudah sangatlah bersyukur. Sahut Bagas. Memangnya mahal ya di sini? Tanyaku lagi. Iya. Sangat mahal. Ujar Bagas. Ketika aku akan kembali berucap. Arum seketika menutup mulutku. Ada apa? Batinku. Sayup-sayup aku mendengar suara kaki melangkah dari arah depan. Tanganku langsung ditarik begitu saja oleh Arum memasuki ladang. Merunduk. This is Bagas. Kami semua merunduk di antara gundukan plastik. Mulut ini masih dibungkam oleh Arum. Kami seperti maling. Bersembunyi di tengah ladang. Suara itu semakin mendekat. Jantungku seolah ingin lepas dari tempatnya. Ketika mata ini menangkap sosok. Keranda berjalan sendiri. Tanpa ada siapapun yang memanggulnya. Akan tetapi ada suara yang terdengar begitu bising. Mereka sama sekali tak berwujud. Tubuh gemetar dan keringat bercucuran. Sebesar biji jagung. Ini adalah kali pertama aku melihatnya. Suara itu sangat jelas di telinga. Mereka berbincang layaknya manusia. Hanya saja mereka tak ada wujud. Itulah yang aku maksudkan. Jangan berbicara jika mereka lewat. Segera sembunyi ketika mendengar suara mereka. Bisik bagas padaku setelah suara itu mulai menjauh. Aku mengangguk paham. Baru juga sampai di tempat ini. Sudah disuguhkan dengan sosok tanpa wujud. Seketika seluruh urat dalam tubuhku melemah. Untuk bergerak saja aku tak mampu. Beberapa menit berlalu suara itu sudah tak terdengar lagi. Arum menarik tanganku dan membantuku berdiri. Akan tetapi kakiku terasa kaku untuk digerakkan. Ayo mas, bangkit. Arum dan bagas menarik kedua tanganku. Aku berjalan di belakang bagas. Kakiku terasa linu. Sampai-sampai Arum memegangi tangan agar aku tak jatuh. Oh ya, kalau lewat kuburan depan ucap salam. Bagas menoleh kepadaku. Aku tak menjawab. Rasanya aku ingin pulang saja. Wilayah tempat tinggal Arum sangat menyeramkan. Dimana-mana ada pohon pinus. Membuat suasana semakin menegangkan. Kini kami melewati kuburan yang dimaksud bagas. Di hadapan kami ada tikungan yang begitu tajam. Apa ini yang tadi sempat Arum bicarakan? Memakan banyak korban. Sekelebat aku melihat sesuatu dari atas menggelinding ke bawah. Entah hanya aku yang melihat atau mereka juga ikut melihat. Tangan Arum menggandeng erat tanganku. Bagas hanya diam. Kulihat mulutnya komat kamit. Ar, belum juga aku melanjutkan. Arum kembali menutup mulutku dan memintaku untuk fokus melangkah. Aku mencium bau yang menurutku aneh. Baru kali ini aku menciumnya. Terasa sangat asing bagi hidungku. Bagas langsung menarik lenganku dan Arum saat sampai di Gapura. Bau itu semakin menyengat. Bayangan putih melesat di depanku. Rambut panjang bergaun putih menggantung di pohon pinus. Langkah ini seperti tercekat. Keringat bercucur yang tiada henti. Apakah kamu hamil, Rum? Tanya Bagas dengan berbisik. Aku tidak tahu, Bang. Kami juga menikah baru dua bulan. Jawab Arum ikut berbisik. Aku sungguh tidak tahan dengan bau yang menyengan itu. Aku mual dan muntah seketika. Apalagi sejak tadi, di jalan. Tetapi seperti tak bergerak sama sekali. Langkah kami berada di situ-situ saja. Sampai di mana, ada sebuah obor dari arah jalan yang lurus dengan kami. Lambat laun obor itu mendekat dan tiba-tiba menuruni tebing tinggi dengan begitu cepat. Sungguh, ini adalah kali pertama aku diteror oleh hantu bermacam-macam. Kakiku terasa lemas, sangat lemas. Di mana sosok berbaju putih itu mulai turun dan berayun-ayun di hadapan kami. Bagas menuntun kami dengan sangat hati-hati. Dia terus komat-kamit. Aku juga membaca ayat kursi, berharap dia akan segera pergi. Bagas, panggil seorang dari depan kami. Sosok putih itu melesat pergi jauh, mendengar suara seseorang memanggil kami bertiga. Kaki ini masih bergetar hebat. Apalagi saat orang yang memanggil kami itu semakin dekat. Kupikir dia adalah hantu juga. Ternyata dia manusia. Arum, wanita memakai tapi berjalan ke arah kami bersama dengan pria berjalanan selutut. Wanita itu langsung mendekati Arum dan menuntunnya. Aku berjalan di tengah. Siapa nama kamu? Aldoke, jawabku. Oh iya, kakek karta. Jawabnya terus melangkah. Paling belakang. Lagi dan lagi suara seperti air diguyurkan kembali terdengar. Bahkan kali ini seperti suara orang berbicara dan mereka sangat banyak. Suara itu ada di bawah tebing tengah-tengah hutan pinus. Penjemput kematian. Lirih kakek karta. Apa yang dimaksud dengan penjemput kematian? Aku bertanya-tanya dalam hati. Selama perjalanan aku hanya diam mencerna apa yang kakek katakan. Apakah penjemput kematian itu sosok tanpa wujud dengan teror suara? Saking asiknya aku berpikir tanpa sadar, kini kami sudah berada di depan rumah kakek karta. Ayo masuk ajak kakek kepadaku. Iya kek, jawabku mengikuti langkahnya memasuki rumah. Suasana sekitar yang terlihat hanyalah gelap. Di dusun ini hanya terdiri beberapa rumah saja. Pencahayaan juga hanya. Lampu obor. Di sini hampir setiap rumah hanya memiliki itu. Betah tinggal di tempat seperti ini bertahun-tahun, tanya aku pada Bagas. Memang di tempat kami seperti ini, betah tidak betah ya harus betah, jawabnya nyengir. Oh iya, kamar kamu ada di sebelah ruang tamu, imbuhnya. Aku menuju kamar yang dimaksud Bagas. Arum sudah menungguku di sana, kamar yang apa adanya, hanya terpisah menggunakan triplek sebagai pembatas antara ruang satu dan yang lainnya. Mas, jangan kaget ya, kalau seandainya malam hari mendengar suara seperti tadi. Arum mengingatkan. Memang setiap malam ada suara seperti itu ya, tanya aku yang memang tidak tahu bagaimana tempat yang baru aku kunjungi ini. Tidak juga, jawab Arum. Hanya saja, ucapan Arum menggantung karena neneknya memanggil. Aku keluar sebentar ya, menemui nenek, pamitnya. Aku mengangguk. Lelah, itu yang aku rasakan saat ini. Mata juga sudah sangat mengantuk, itu membuatku seketika tertidur dan terlelap. Ayo mas, cepat, teriak Arum berlari terlebih dahulu. Nafasku tersengal-sengal, kaki ini sudah sangat lelah berlari. Anehnya, meski aku dan Arum bersembunyi, tetap saja mereka bisa menemukan kami. Sosok tinggi putih tanpa wajah terus mengejar kami. Tidak hanya satu, tetapi banyak. Mereka seperti rombongan pembawa keranda, berjalan berdampingan dan sangat tertata rapi. Mas, cepat, teriak Arum lagi. Aku terus berlari dan sesekali menoleh. Berharap mereka akan berhenti dan mencari jalan lain. Namun sayang, harapan itu tinggal harapan. Kini aku dan Arum berlari sudah jauh, dari rumah. Suara mereka semakin mendengat. Aku yang sudah tidak kuat berlari hanya bisa pasrah. Terduduk lesu menunggu bantuan. Mas, sebuah tangan memegang tanganku erat. Saat suara itu terasa semakin mendekat dan lebih dekat lagi. Aku berteriak sekuatnya. Sayup-sayup kulihat Arum tersenyum, lalu menggenggam rap tangan kananku. Kemudian ia mengusap dai ini yang berkeringat. Arum langsung memelukku erat. Di sampingnya ada nenek dan kakek, serta bagas. Sepertinya ada yang aneh. Nanti kakek akan cari tahu. Ucap kakek lalu meninggalkan kamar ini bersama dengan nenek. Tinggallah aku dan Arum. Ku eratkan pelukan terhadapnya. Rasa takut terus menghantui. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga tubuh ini masih bergetar hebat. Kamu mimpi buruk ya, mas? Tanyanya setelah melepas pelukan dan aku mengangguk. Dari jarak jauh sayup-sayup terdengar suara azan. Aku bangkit dari duduk dan mencari air untuk mengambil udu. Kalau mau ambil udu, harus keluar rumah, mas. Ujar Arum kalau aku celingukan mencari kamar mandi. Hah? Di luar? Bagaimana jika tengah malam ingin buang air besar? Ya sudah, ayo aku temani. Aku dan Arum berjalan beriringan ke belakang rumah. Di sana terdapat seperti gubuk kecil. Mungkin itu adalah toiletnya. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat asing bagi telingaku. Suara itu sangat aneh dan tidak terdengar jelas. Aku celingukan mencari sumber suara, dari mana dan suara apa. Arum menyadari jika aku tidak segera masuk ke dalam WC dan malah celingukan. Cari apa sih, mas? Cari hantu. Arum menarik tanganku membuat aku tersetak. Lalu dia menuntun masuk ke dalam. Tadi itu suara apa? Tanyaku saat aku dan Arum sudah masuk ke dalam WC tanpa atap. Itu manuk tuwu. Biasanya kalau kita dengar seperti itu, harus berucap melek, 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 balasnya. Berarti kita harus melek dan bangun pas dengar itu. Iya. Oh, aku mengangguk paham. Mas, airnya habis. Ucap Arum saat akan cebok. Terpaksa aku harus keluar dan mengambil air yang ada di kolam tepat belakang rumah. Saat aku sampai di kolam itu, air dari selang mengalir, tetapi isinya kosong. Di mana air dalam kolam ini? Habis tak bersisa. Aku pun kembali menemui Arum dan berkata, airnya habis. Habis? Tanya Arum tak percaya. Ia, habis. Gak ada sama sekali, tegasku. Coba masuk dan panggil kakek, sarannya. Aku mengangguk dan meninggalkan Arum sendirian. Sebenarnya ada rasa tidak tega. Apalagi semalam baga sempat bertanya pada Arum, apakah dia hamil atau tidak. Aku takut terjadi sesuatu dengannya. melihat tempat ini yang sangat menyeramkan. Kek? Panggilku seraya mengetuk pintu. Kakek dan nenek terbangun. Ada apa? Tanya kakek. Air dalam kolam habis. Jawabku. Oh, sudah biasa. Jawabnya Enteng. Hah? Sudah biasa? Apa maksudnya? Lagi dan lagi aku dibuat bertanya-tanya. Bu, ambilkan air buat Arum. Titahnya dan nenek langsung meminta ember yang aku tenteng untuk diisi air. Dalam hitungan menit, nenek sudah membawakan air satu ember penuh dan memberikan padaku. Kemudian aku kembali menemui Arum. Dia masih menunggu di dalam sana. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Aku sama sekali tak berani menoleh walau tengkuk ini terasa seperti ada tiupan angin menerpa dengan kencang. Mana airnya? Tanya Arum saat aku membuka pintu. Ini jawabku dan kini bergantian. Air satu ember kita gunakan berdua dan masih kami sisakan untuk berudu. Setelah selesai berudu, aku dan Arum kembali ke kamar melaksanakan sholat. Apakah tidak ada masjid di sini? Tanya aku merasa aneh. Aneh saja. Kok gak ada suara azang sama sekali di desa ini? Adanya musola, belakang rumah pak D. Jawabnya dan aku mengangguk. Memangnya Bagas selalu tidur di sini? Enggak kok. Itu kebetulan menyebut kita saja. Balas Arum. Rumah pak D jauh ya? Enggak juga. Cuma lima menit. Dari sini? Loh, kenapa Bagas nginap? Kamu ingat gak semalam apa yang kita alami? Iya, aku ingat. Bau menyengat di pertigaan itu. Ingat? Aku mengangguk. Di rumah Budhe kakak sepupu baru melahirkan. Makanya Bang Bagas menginap di sini. Apa hubungannya? Aku semakin penasaran. Kemarin itu adalah peri dan yang kita cium itu namanya bobok peri. Baunya hampir sama dengan bau bayi yang baru lahir. Makanya semalam Bang Bagas tanya apakah aku sedang hamil? Apa kamu hamil? Aku harap-harap cemas. Aku belum cek. Nanti aku akan cek. Jika benar aku hamil maka aku harus segera dilarung. Apa itu dilarung? Semacam pengobatan kayak orang sakit gitu. Tetapi ini beda. Ini adalah gangguan makhluk halus. Aku sebagai orang baru sekaligus orang awam hanya bisa mengangguk saat Arun menjelaskan. Meski sebenarnya aku tidak paham. Bagas sudah menikah belum? Belum. Yang hamil kakaknya nanti kita main ke sana. Lagi-lagi aku hanya bisa mengangguk. Namun pikiranku kembali teringat akan apa yang kakek katakan malam itu. Mungkin Arun tahu apa maksudnya. Arun panggilku dan dia menatap lekat wajahku. Apa mas? Arun menyadarkanku Soal penjemput kematian Maksudku makhluk yang kita temui semalam apa benar jika itu adalah penjemput kematian? Bukan penjemput kematian sih menurutku Cuma ya kalau ada orang akan meninggal pasti akan ada teror seperti itu jawabku tapi kata kakek penjemput kematian. Kalau orang sini memang menyebutnya dengan nama itu tapi lebih dikenal dengan Kromoleo jelasnya. Kromo? Kromo apa? Kromoleo dia akan datang jika ada yang mau meninggal kadang hanya suara riuh kadang juga seperti orang mandi atau memandikan cecarnya. Kembali aku menganggup bagiku itu adalah nama yang aneh setauku hanya pocong bak kunti dan tuyul tetapi ternyata ada nama lain juga disini aku menjadi mengenal banyak nama hantu aku sedikit tertawa sama burung tadi itu juga tanda jika akan ada orang meninggal imbu Arun warga disini percaya akan hal itu aku tersenyum tak percaya percaya? karena memang sudah banyak buktinya lihat saja sebentar lagi pasti akan ada berita orang meninggal ucap Arun begitu yakin masa sih? tanya aku ragu dan sangat tidak percaya dengan mitos yang ada tidak ada setengah jam kampung kecil ini terdengar kentongan nenek dan kakek keluar kamar lalu mengajak kami keluar rumah siapa yang meninggal? tanya kakek entah pada siapa bagas juga langsung keluar rumah dan berlari menuju kerumunan aku dan Arun juga ikut ke sana mbah surib dia meninggal setelah subuh ucap salah satu warga yang aku sendiri tidak tahu namanya innalilahi wa inna ilai roji'un ucapku dan Arun bersamaan pantas saja air kolam saya habis sahut warga lain punya saya juga habis saya tadi gak jadi cebok ambil daun buat bersihin imbu warga lain membuatku ingin muntah sejorok itu ya mereka ya ampun apa tidak bisa gitu ambil air di dalam rumah aku malah menggerutu sendiri mendengar warga yang jorok itu aku perhatikan dengan seksama dari ujung kepala hingga ujung kaki pantas jika dia jorok kami berbondong-bondong menuju rumah mbah surib aku membantu apa yang aku bisa takut jika aku terlalu ikut campur maka akan menimbulkan masalah loh kenapa gak langsung dimandikan tanya aku pada bagas nunggu kaumnya datang jawabnya kaum apa itu kaum kaum itu orang yang mengurus jenazah jelasnya semacam ustad gitu tanya aku lagi bagas menganggup anehnya apa yang disebut kaum itu hanya satu orang apa mereka pada gak bisa sehingga hanya menunggu satu orang hari semakin siang dan yang bilang kaum belum juga datang sebenarnya aku bisa memandikan dan mengafani namun aku tak berani melakukan masih lama tanya aku pada bagas tadi bilang setelah dia mau mencari rumput jawab bagas apa itu kaum tahu agama tidak harusnya dulukan yang lebih penting jika seperti ini yang ada kita berdosa karena tidak menyegerahkan jenazah aneh hanya itu yang bisa keluar dari mulutku hari itu pemakaman selesai hingga setelah asar entah apa saja yang warga lakukan sepertinya memang seperti ini tradisi disini sangat membagongkan setelah mbak surip dimakamkan semua orang menyapu rumah dan membakar kain entah tradisi apa lagi ini baru kali ini aku melihat hal seperti ini anehnya lagi saat membakar kain juga dikasih garam apa sih tujuannya tanya aku pada arum yang ikut membantu membakar kain yang sudah tidak digunakan tolak bala jawabnya hah tolak bala maksudnya biar tidak ada yang meninggal lagi kenapa ini semakin bertambah pusing saja biar gak ada yang mati lagi hus kakek memperingatkan aku aku langsung terdiam dan tak lagi bertanya wajah kakek sudah menunjukkan ketidaksukaan karena aku banyak tanya tadi dikubur disana tanyaku sambil menunjuk ke kuburan yang lumayan jauh kakek menurunkan tanganku dan berkata jangan pernah menunjuk-nunjuk kuburan pamali semua dilarang dan semua pamali tempat ini aneh bahkan sangat aneh apa karena daerah pelosok kampung jadi semua masih menganut segala mitos yang ada baik kakek maaf balasku sebelum kakek membenci karena kelakuanku sana segera mandi biar gak kena sawan ditanya belum sempat aku melanjutkan ucapan arum sudah menuntunku masuk ke dalam jangan banyak tanya mas lakukan saja arum menatapku kesal iya jawabku sesampainya di kamar aku ingin merebahkan tubuh dan arum melarang kalau dari tempat orang meninggal jangan langsung tidur pamali semua pamali apa sih yang gak pamali aku mendengus kesal disini banyak pantangan mas kalau kamu melanggar nanti bisa kena sesuatu yang tidak diinginkan jawabnya aku gak percaya jawabku ketus terserah kalau gak percaya tidur sana tapi kalau nanti malam diganggu sama mba surip jangan minta tolong ya perkataan arum membuatku takut alhasil aku tidak jadi rebahan dan langsung mandi di belakang rumah mandinya dimana iya disitu jawab nenek berasal dari ternyata mendengar ucapanku baru kali ini aku mandi di tempat tanpa penutup mataku tak berhenti melirik kesana kemari siapa tahu saat aku mandi ada yang mengintip setelah mandi aku diajak ke rumah budenya arum benar saja saat masuk ke dalam rumah itu bau menyengat seperti malam itu ada lagi ini namanya apa tanya aku ketika arum mengusap tangan pada benda kecil-kecil dan diberi minyak atau entah air hah loh bet namanya bagus sekali tapi baunya gak enak ujarku kembali meletakkan mangkuk kecil di tempat alasnya nah itu kalau menjenguk bayi harus ada itu biar gak kena sawan jelas kakak sepupu arum sebenarnya sawan itu apa sih tanya aku karena tadi arum sempat menunda sawan itu penyakit yang dibawa bayi baru lahir atau orang yang meninggal jelasnya penyakit seperti apa itu tanya aku lagi badan terasa lemas seperti orang masuk angin hanya saja itu bisa lama dan lebih dari seminggu kadang juga bisa satu bulan kalau tidak ditangani bisa meninggal seketika aku terdiam mencerna apa wanita seumuran arum katakan pantas saja tadi kakek langsung memintaku untuk mandi tolong dong rum tutup semua pintu dan pakaikan itu yang ada di mangkuk iya mbak jawab arum lalu bangkit dari duduknya apa itu mbak tanyaku yang selalu kepo itu bang le dikasih air biar bayi gak diganggu mahluk tak kasat mata jelasnya lalu mengambil anaknya yang tadi ditidurkan di dalam ke dalam pangkuannya nanti kalau kalian punya anak pas maghrib jangan sampai anaknya tidur di ranjang pamali memangnya kenapa mbak dia bisa meninggal soalnya dulu pernah orang tuanya lupa menggendong anak saat maghrib malamnya diganggu terus sama kromoleo dan tiga hari kemudian dia meninggal kan kasihan loh bukannya mati itu takdir ya tanyaku karena jawabannya tidak masuk akal iya takdir tapi nyatanya begitu apalagi kalau nikahnya sesama satu weton umur mereka gak akan panjang cicarnya maksudnya mbak dulu kan aku udah pernah mau nikah sama yang satu weton yaitu Senin Pahing dan Senin Pahing kakek dan nenek menolak mentah-mentah mereka gak mau aku mati makanya aku gak jadi menikah dengannya alasannya hanya itu aku sulit percaya iya karena ketemu Tibupati yang artinya jika tidak satu yang meninggal ya keduanya jelasnya dan aku mengangguk sebagai jawaban kalau kalian bagaimana gak sama kan tentu aku jawab tidak karena aku sendiri dulu tidak memakai hitung-hitungan seperti itu nikah ya nikah aja ngapain pakai seperti itu yang ada hanya akan ribet aku dan Arum pulang hingga malam saat berjalan aku merasa aneh seperti ada yang mengikuti dari belakang gak usah nengok ucap Arum dan aku menurutinya baru setelah sampai di rumah aku bertanya mengapa tidak boleh menengok memangnya tadi apa bukan apa-apa cuma kalau seperti ada yang ikutin gak usah dilihat kalau lihat nanti tiba-tiba terdengar seperti orang berbicara tepat di belakang kami Arum langsung membungkam mulutku ketika mereka lewat bayangan obor kecil terlihat jelas melewati dinding pagar yang terbuat dari anyaman bambu hanya obor saja dan lagi-lagi tidak ada wujud mataku membulat sempurna kaki berkitar hebat dan keringat bercucuran apakah akan ada orang lagi orang yang meninggal lagi saat suara itu semakin menjauh dan saat jauh hingga tak terdengar lagi Arum melepaskan tangannya yang membungkam mulutku apa akan ada yang mati lagi tidak hal seperti itu sudah biasa jelasnya terus kalau berbicara kenapa mereka akan datang terus menerus bisa semalam 5 sampai 7 kali jawabnya aku tak bisa bayangkan jika mereka datang sebanyak itu bisa-bisa satu malam tidak tidur karena mendengar suara mereka dalam hitungan jam mereka datang lagi dan itu membuatku tidak nyaman sangat tidak nyaman dimana aku sedang enak-enak ketidur mereka datang hanya mengganggu rasanya aku ingin berteriak tetapi Arum meminta agar tetap diam aku yang tidak bisa tidur lagi-lagi memilih duduk entah karena mataku yang masih mengantuk atau hanya halusinasi bayangan hitam besar menjulang tinggi berada tepat di depanku kian aku tatap sosok itu semakin besar segera aku mengalihkan pandangan aku yakin jika aku hanya berhalusinasi benar setelah aku menatap sudut lain bayangan itu menghilang arum terdapatnya di kandang sapi lagi-lagi aku berhalusinasi kali ini tidak hanya satu sosok melainkan beberapa sosok dan itu hanya bayangan saja semakin aku pandang mereka seolah semakin mendekat dan suara mereka juga semakin jelas saat tubuh ini berbalik badan seolah kaki ada yang memegang sangat sulit untuk digerakkan sentuhan itu terasa dingin dan membuat tubuhku bergetar hebat langkah kaki tercekat nafas memburu dan jantung tak beraturan ayo cepat masuk kakek menarik tanganku gak bisa jalan kek jawabku masih tak segera bergerak karena kaki dipegang kuat kakek komat kamit entah membaca apa lambat laun genggaman itu mengendur aku bisa menapas lega terlepas darinya mas panggil arum dan aku terbangun ternyata aku tidur dalam posisi duduk kakiku terasa dingin saat ku pegang ternyata basah ih jorok banget sih gak bisa apa bangun terus pipis di luar kalau gini kan jadi basah kasurnya ya maaf semalam aku bangunin kamu gak mau bangun kapan perasaan kamu aja mas orang aku gak merasa dibangunkan mimpi buruk lagi tanya kakek masuk ke dalam kamar kami iya kakek coba sini kakek lihat kakek meminta tanganku dan melihat kedua telapak tangan kamu lahir hari apa tanyanya selasa jawabku selasa apa kakek menyelidiki gak tau kek aku menggeleng karena memang gak tau hari selasa apa karena menurut keluarga kami itu tidak penting ya sudah buruan tidur lagi ditanya ganti celana dulu ketus arum iya iya jawabku lalu mengganti celana arum sini ujar kakek dan arum pun keluar kamar balurkan ini di tubuh suamimu kalau besok malam masih mimpi buruk lagi kita wajib selidiki hari kelahirannya ucap kakek terdengar samar di telingaku pake ini mas arum masuk membawa cangkang kelapa dan entah apa isinya apa sih aku langsung muntah saat mencium baunya aku gak mau pake terserah kalau kamu gak mau pake tapi kalau nanti dia datang lagi dalam mimpi jangan teriak-teriak ganggu orang tidur saja arum terlihat kesal terpaksa aku memakai dan meminta arum membalurkan ke seluruh tubuh di pegunungan malam hari dingin sangat dan aku harus memakai racikan yang diberi air suara bising membuatku membuka mata ternyata sudah pagi kupikir tadi kromoleo datang lagi semalam kami diteror kromoleo mbah teriak seseorang entah siapa aku juga mbah apa jangan-jangan ada yang mau meninggal lagi ah sepertinya enggak soalnya kalau ada yang mau meninggal itu air kolam pada habis lah ini gak sama sekali kan aneh seru yang lain jangan-jangan ada yang melanggar sesuatu di kampung kita makanya kromoleo terus mengganggu sampai yang melanggar itu mati atau jangan-jangan mbah surip datang untuk mencari teman dia akan mati di hari sabtu bersambung bersambung selamat menikmati selamat menikmati